Yang udah selesai tugasnya, yang udah ngerjain, mungkin bisa dipikirin judulnya, atau ada yang mau direvisi, it's also fine. I'll give you, I think, karena pembahasannya udah mau selesai, saya kasih waktu cukup lama lah, maybe around 15 menit, 15 menit ya. Oke, kalau ada pertanyaan, tanya, like, kalau nulis judul itu, it must be a complex sentence, harus yang complex sentence-nya, subject, predicate, object, oke? Oke, you can write it now, udah bisa dikerjakan, kalau ada pertanyaan, just let me know. Oke, you can write it now. Oke, you can write it now. Terima kasih. 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 Tunggu, itu judul apa? Judulnya dulu, mbak Sebenarnya, kalau dalam writing sih Biasanya tulis isinya dulu Baru dari isinya bisa dikonklusikan Judulnya Biasanya Iya Tapi Kalau enggak dibikin judulnya Misalnya judul kasarnya Kita suka lari nanti menjelaskannya Kalau misalnya yang mbak sebutkan tadi Kan membaca tuh Terus mbak mau bikin Manfaat membaca bagi generasi muda Atau manfaat membaca bagi kehidupan kita Jadi mbak bisa fokus ke Manfaatnya aja Tapi kalau enggak dibikin judulnya Bisa lari-lari kemana-mana nanti topiknya Kan belum bikin judul Tapi kalau udah dikasih judul Gunanya buat apa? Untuk Sebagai apa ya? Judul Sebagai pembatasnya Apa kemarin kita Kita bahas tentang pembatas Topik Kayak Kalau kita bilang Tentang Bekerja di Taiwan Terus Kita akan membahas Taiwan aja Yang enggak bahas negara lain Masih ingin enggak itu? Jadi kita mark territory-nya ada gitu Oke Membaca doa Ada, I'm here So you just I left out Jadi mbak Oke kita lihat dulu ya Dari introduction-nya Oke oke Let's see Gimana mbak? Mbak Feryfina Would you like to read again? That's true Ya bener sih mbak Tergantung di baca Buku matematika gimana kira-kira mbak? Ya tergantung It's okay It's depends Karena kita pasti baca juga Yang kita senangin juga kan Oke Dan It's okay It's okay Jadi Stasis Statement-nya apa? Oh jadi Memenjelaskan Kenapa Membaca itu Meningkatkan pengetahuan ya Oke Jadi kalau Dibadinya mbak Mbak Tulis poinnya apa? Yang A Hmm No Ya selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus nanti bikin tulisan pertama. Setelah bikin tulisan pertama, coba buka halaman 9.18. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tadi yang 600 itu dia gak perbaiki juga. Berarti dia gak mau memperhatikan ini penulisnya. Kita lebih kritikal ya. Very good. Saya rasa untuk membandingkan 9.15 sama 9.18 bisa dibandingkan sendiri nanti apa aja perbedaannya karena kita gak punya cukup waktu untuk membahas semua paragraf. Karena dia sampai ada tiga nanti ke final copy. Let's see. Ada note disini katanya. When you do your homework. Ketika kita menulis homework kita. Make it in the first draft first. Tulis dulu di dalam draft yang pertama. Lalu dibaca, di revisi, di proofreading, sampai akhirnya kita menulis final copy. So, ini di unit 3, writing the final copy. Bisa dibuka 9.29. 9.29. 9.29. Ya. 9.29 itu... Mas, tolonglah dibaca ini dulu. Introduction-nya. In unit 2. Oke. Oke. Sub indo by broth3rmax 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 Ya, di terakhir dia mention bahwa Ingat Yang kita tulis di final itu Is not necessarily Itu gak wajib, gak harus Mengikuti outline To follow the outline Alam itu hanya meng-guide kita aja untuk menulis efeknya jadi kadang-kadang ketika menulis step-stepnya kadang-kadang berbeda dengan outline yang kita tulis, tapi walaupun berbeda, itu bukan menjadi masalah, jadi ini ada tadi kan yang kita bahas itu problem finding affordable housing nah ini yang hasil akhirnya, ini nanti kalau mau mengasah tingkat critical thinking-nya boleh dilihat dari draft pertama, draft kedua, sampai akhirnya berhasil menulis final copy i think this is the last one ada pertanyaan gak mas untuk yang baru kita pelajari tadi soalnya kalau gak ada pertanyaan saya punya pertanyaan ini semuanya kemana ya mbak-mbaknya nyimpan orangnya ampun mbak verifina kok tumben ya di taiwan susah sinyal ya kalau mbak ani di indo emang ada yang di indo gak ada soalnya mbak verifina masih ada disini tapi warnanya not in the call jadi gimana nih mas, ada gak pertanyaan this is our final meeting pertanyaannya yang ditulis di screen juga ditanyain biar gak susah kalau mau ini yang di buku paham ya tapi kalau udah menulisnya iya sih karena memang kalau dalam menulis writing 4 ini kita kayak grammar lalu kayak itu signal-signal itu kan termasuk pattern grammar juga ya mungkin disitu yang sulitnya mungkin kalau cara menulisnya tau tapi menulisnya yang susah gitu ya tapi kan sebelumnya belajar ini kan grammar kan structure kan sampai ada structure berapa ya harusnya udah selesai itu sampai 3 iya lah belum ya iya sih karena saya juga walaupun udah udah S2 juga dalam menulis juga sering juga mengalami masalah yang sama karena kan bahasa inggris itu siapa ini yang muncul Mbak Fervina kami khawatir loh kemana tiba-tiba hilang pas tadi baca tiba-tiba suaranya jauh-jauh-jauh hilang tiba-tiba kirain kan ya ampun Mbak kita lagi bahas apa ada pertanyaan dari yang kita bahas dan tadi Mas Arifin kasih pendapat dia bilang kalau menulis harusnya bisa tapi eh cara menulisnya udah tau tapi menulisnya yang sulit apa Mbak Fervina mengalami hal yang sama kayak grammar-nya mungkin atau mungkin vocabulary-nya banyak ya gitu ya Bisa-bisa-bisa bagus-bagus Mbak Fervina oke I think kita masuk aja deh ke pertanyaannya karena waktunya gak banyak lagi ini ada saya ada pertanyaan sebenarnya bukan hanya ada satu pertanyaan tapi bisa dijawab what have you learned from module 1 to module 9 apa aja yang diingat dari module 1 sampai module 9 yang dipelajari oke good itu yang disebutkan tadi itu kayak penulisan paragraf tau kan penulisan paragraf yang baiknya gimana bukan cuman garis besarnya doang ini essay supporting sentence supporting details ada banyak itu transition signals ya mantep nih itu saya gak tau ya semua yang disebutin itu apa tau isinya apa cuman dulu besarnya aja apa yang penting dalam menulis essay kayaknya dari module 1 sampai 9 itu penting semua itu apa yang diingat kenapa oke mungkin secara general gini saya kasih satu contoh ya the important key yang paling penting satu yang penting membedakan fakta sama opini itu juga penting terus lagi lalu dia harus dia harus oke lalu satu lagi koherensi itu dalam unity unity oke ada lagi itu harus logic logical ya kan ada koherensi logical sama unity koherensi itu dalam writing koherensi itu maksudnya konsisten mbak lalu konsisten lalu masuk akal clear selain itu ada lagi dalam menulis essay itu yang barusan kita bahas tiga macam itu sangat penting loh harus ada introductionnya harus ada body ada conclusionnya ada lagi yang lain terus ada main topicnya setiap main topic lalu ada tesis statementnya ada banyak next question what does a good essay mean apa artinya essay yang bagus itu maknanya apa itu menurut masa mbak ini ini berdasarkan pendapat pribadi ya misalnya essay yang baik itu oke ya logic ya bisa diterima ya oke lebih atau bisa dibilang yang bagus itu ya kayak di buku mis mengikuti sembilan langkah itu nah itu bagus sekali oke mbak feritina gimana kira-kira maksudnya dude essay kritis bersifat kritis juga bagus jadi dia lebih detail yang dia bicarakan yang penting itu pesannya tersampaikan penting semuanya ada tapi yang mau dibicarain itu gak jelas detail itu lebih logik koherensi juga termasuk dalam good essay terus ada yang empat menurut mbak sama emas itu is it easy or not to conduct a good essay gampang gak menulis essay yang baik berdasarkan modul yang kita pelajari ini sulitnya dimana kalau udah dibilang sulitnya dimana jadi gampang ya biar gak ditanya lagi mantap mbak feritina gimana gampang gak sulitnya dimana harus ini juga ya harus melihat contohnya gitu ya dari buku di guide yang mana sih yang conclusion yang mana sih yang body yang mana sih supporting details yang masukkannya kemana gitu ya sebenarnya kalau transisi signals itu sebenarnya kita kadang-kadang sering pakai kayak kalimat tapi atau however yang begitu-begitu kita sering pakai tapi kita gak tahu itu transition signals jadi itu sebenarnya kalau kita tidak terlalu memikirkan transition signals biasanya kita udah menulis itu kayak first yang pertama the second the third finally in conclusion nah itu kan transition signals cuman karena kita setiap jenis dari essay ada transition signals nya masing-masing sebenarnya mirip-mirip juga sih jadi agak lebih rumit ya ada lagi pendapat yang lain ada satu pendapat lagi nih pertanyaan lagi do you have any feedback or suggestion for the writing for class ada feedback gak atau ada suggestion gak untuk kelas writing untuk tidak jelas sebenarnya writing 4 ini waktu iya satu waktunya kita udah jam segini bukan waktu produktif otak untuk berpikir apalagi itu writing kayak saya sebenarnya sebelum memulai kelas ini harus minum kopi kalau saya gak minum kopi saya susah fokus lalu kedua membahas writing ini gak cukup waktunya sebenarnya 2 jam aja karena kan banyak contoh yang harus dibahas jadi kadang-kadang saya itu lompat lompat-lompat gitu gak semuanya dibahas dan saya menjelaskan ini yang saya udah baca mungkin banyak mungkin karena sibuk kerja belum sempat baca jadi agak bingung gitu ngomongin yang mana sih apa sih gitu makanya ini sangat perlu mandiri banget belajarnya harus belum selain belajar sama saya juga harus belajar sendiri gitu baca sendiri dan satu iya ya iya ya kalau yang kayak kenapa ketukar 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 di kelas ya sinyal untuk dikembalikan untuk bertemu ya mbak Fervina nih iseng mbak Ruhati kalau gak mbak Endang mbak Endang gabung dong bukunya bukunya ketukar ya ampun nanti hati gitu punya saya miss katanya punya dia ada di aku oke nanti ini chat pribadi aja ya nanti kita bahas ini kita gak selesai sampai pagi jadi apa feedbacknya ada yang feedback lain mungkin kayak bisa saya sampaikan mungkin miss itu bukunya kayaknya ada beberapa kesalahan atau itu topiknya terlalu berat